Hai 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 Kenapa ini elok hai hai Aduh keteng belum apa ini ha apa ini apa ini ha ha aduh ha eh ini pukuk 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 stok um kenapa itu kena mukanya kena pukuk Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap Untuk menghibur kalian Mudah-mudahan nanti kalian terhibur Kalian bahagia Dan bisa mengambil sisi positif yang ada Dalam perjalanan tikir-jalan Tikir itu ingat Ini teman-teman Di pagi ini Nanti kita akan ke Gunung sebelah situ mudah-mudahan nanti Siang sampai ke sana lah ya Ada cerita misteri Atau cerita yang samar-samar dibalik Goa yang berada di itu Tapi yang jelas kita bukan untuk Apa Memboleh neka diri melawan gaib bukan Tapi disitu kita lagi perjalanan Tikir jalan Jadi apa Apa-apa bahasa alam Yang disampaikan dari lembut Kita terima dengan lembut Maka dari itu Mari dari sekarang Kita setel rahas seneng Dalam diri kita Supaya Tidak gagal paham Yuk Alhamdulillah Akhirnya kita hampir sampai Teman-teman Tapi Dalam perjalanan itu harus lebih Apa Hati-hati Lebih tenang Dalam Apa namanya itu Melangkah Sehingga nanti bisa Menangkap sebuah sinyal lagi Kalau kita selalu panas Selalu gerasak rusuh Selalu terbawa oleh Suasana alam yang tidak tentu Karena apa Sekarang itu Ada yang Terusnya lembab Panas Terus Mendung hujan Nah Kita itu Tetap stabil Artinya gini Stabil ketika Ada Orang lagi marah-marah Kita jangan terbawa Terbawa ke geromos api Terbawa marah-marah Santai saja Dia itu lagi kena masalah sendiri kok Gitu Ya Jadi biasakan untuk Tenang Gitu Nanti kemana nih arahnya nih Ya duanya Kalau gak salah Ke arah-ana ya Iya Oke lanjut aja yuk Pelan-pelan Iya Ya iya Kita kasih lepasin ini Ini beli di Jerman Ya Jerman lagi Yang di Tudung 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 Kalau paruh di Sunda Itu caping Ada juga yang menyebutnya lain Tapi kita enaknya tudung saja Ya Ini kerucut Kayak kerucut nih Kusan Asik ya Alhamdulillah yang penting Kadang seneng lah Ya Oh ini nih Wah Ternyata ini hampir sama kayak yang dulu nih Makanya goanya ininya Diring-rindingnya kayak gini nih Bagus banget nih Kayak memang sengaja dibuat ya Berhatikan dulu nih teman-teman Nih indah banget kan Kayak ini loh Kayak list-list nih List plapong nih kan Teruk rindah banget Wah Luar biasa Oke Kita lagi dulu sebentar Kita izin dulu Assalamualaikum Permisi Campur asun Kulonowun Kepada siapa saja Makhluknya Allah Yang berada di koa ini Kami mohon izin Untuk memasukinya Dan kami bertujuan Untuk mencari pengalaman Dan bila mana kami Mengganggu ketenangan kalian Kami mohon maaf Oke Yuk Wah Becek nih Iya Jadi mungkin Habis banjir kemarin tuh Jadi masuk kesini Airnya Tapi tidak apa-apa Sebenarnya kita Nikmati saja Ya apapun keadaannya Meskipun banjir Meskipun becek Tapi Kami tidak pernah ada masalah tuh Jadi Relax saja Ya agak saja ini sebuah berkah Gitu saja Apapun gak adanya Disyukuri Ya Syukuri itu seneng Jangan pernah komplain Ya Itu pembelajaran loh Karena apa Alam ini memberikan bahasa Kepada kita Dengan teka-tekinya Ya Kalau orang gak mau Dengan teka-teki Ya Susah Nanti disini Gembrong sung Karena apa Tanpa disadari Kita itu dikuasai setan Ya Marah-marah Dia judulnya kayak gini Marah-marah Tanpa menyimak videonya Itu loh Bahasa kiasan Atau teka-teki alam Jadi judul pun teka-teki Jangan mudah Jangan komplain terus dong Slow-slow Gini Disini seperti termasuk air ini nih Tuhan memberikan banjir Dalam gua ini Kita jangan komplain Apapun keadaannya Jangan pernah komplain Nyaman loh Tidaknya syukur Oke Alhamdulillah Ih Seram juga nih Ih ada ular nih Nih ular Ih Perhatikan Ih Berarti ini loh Apa namanya nih Bekas ular Seluruh sumi Apa ya Berarti ada ular juga ya Nggak sih nih Hati-hati Nggak apa-apa ya Lalu dulu Wah ini lagi nih 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 Meskipun nggak gede Tapi loh Kalau gede kayaknya lumayan nih Wah Berarti di dalam atas ini Ular pati ngelawar Ya Hati-hati mas pada Ya Ini nih Ini Ular Ularnya nih Ular Astaghfirullah Tuh-hutuh Kelihatan nggak di kamera Nih nih Tuh Kan Oh Ular apa ini yuk Itu ya Ular gua aja deh Iya Tira-tira Apa ya Ya jalan kalau berani nih Silo nggak di kamera Oh Hanya di Silo ya Nih Oke nggak apa-apa Ini sebagai sambutan kita Ya Sambutannya apa sih Ini ular penggambaran Sifat iblis Jadi bagaimana caranya Supaya kita bisa menaklukkan Sifat iblis Dalam diri Sifat iblis itu Contohnya seperti apa Sifat iblis itu Contohnya Seorang suka marah-marah Ya Suka Menenangkan diri Menenangkan diri Selalu belajar sadar Menyadari Menyadari Ya Menyadari Nanti lebur itu Oh iya ternyata saya Marah-marah kenapa ya Gitu loh Menyadari marah kenapa Itu loh Betulnya Marah-marah tanpa tahu Aku tujunya marah-marah Oke Ayo lanjut Tetap senyum ya Jadi gitu teman-teman Dari tadi kita tuh Sudah aktifkan sensornya Ya Sensor Tau nggak sensor Sensor aktifkan Dengan cara menenangkan diri Bateria tenangkan Nah Kalau saya tenang Ini nanti kita bisa menangkap Suatu Bahasa alam Bahasa dari Allah Ya Tenang Ih banjir nih Banjir lagi Wah lebih gede lagi Lagi ini Banjir kan Alhamdulillah Tapi loh Meski berseperti ini Kita terbawa suasana juga nih Keren Keren Nih Saya masuk Nih Airnya jernih banget Alhamdulillah Nih ya Airnya jernih banget Ya apa ini Oh bukan Nih Teman-teman Bening banget Ini apa Seperti berkali-kali kita Menemukan air yang bening Itu Apa Mengajak kita Untuk selalu bening pikirannya Bening hatinya Tentem Batinnya Jangan gembrong sungan Nanti gagal paham lagi Marah-marah lagi Ya Makanya Apa Jaman semakin oke Kita belajar Untuk semakin oke juga Semakin mententemkan diri Serasa di surga Dekasi surga Tapi pengen neraka terus Karena apa Gembrong sungai itu adalah Pencerminan daripada neraka Kamu nyaman Dalam neraka Kamu sendiri Itu loh Baru apal Satu ayat Dua ayat Sudah Soknya spiritual Shock apa Berani marah-marah lagi Kalau nyaman Tenang Jangan marah-marah Kalau marah-marah Kamu dikuasai oleh Iblis Oke Mari kita Mempersilahkan Malaikat untuk Menguasai kita Supaya badannya tenang Nah Kalau tenang Nanti dapat cahaya nih Cahaya hati Cahaya Jadi akhirnya lebih tenang Ini menemukan petunjuk Oh iya Salam Tuhan Dalam juga nih Sebutel nih Sebutel Disini nih Sampai sini Disini pasti jeruk nih Jeruk Lebih dalam Tapi gimana nih Gimana lagi Ya Kita sudah terlanjur Disini Tenang dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wih Lebih dalam lagi nih Tapi gimana lagi Ya enggak apa-apa deh Tapi tak saya nanti Teles loh Tak ya Bahasa tinggal sini aja ya Tidak dulu nih Tidak dulu Tidak sini aja dulu Titip ya Sepada siapa aja tuh Oke Tenang Bisa berenang apa enggak ini Kita mencoba sajalah Kita ya Ih Gini Selanjur nih Selanjur aja gini Ini teman-teman Kita loh Bayangkan saja kalian Udah kayak gini Mau enggak Ya Udah di tempat yang serem Disini banjir Coba ya Kalau disini ada Apa Buaya Atau ular Yang bisa ngubet-ngubet Berani enggak Ini penggambaran Ini penggambaran Daripada kita Seberani melawan Rasa takut Karena apa Sudah adem Tentrem oleh air ini Bening pikirannya Tidak takut tuh Karena apa Kita tidak pernah Apa Menilai buruk orang Nggak ada perahu Tidak ada perahu Tidak ada jebakan Jalan-jalan tenggelam Saya nih Mau tenggelam Tenggelam ini Aduh Ya ampun Aduh bagaimana nih Tidak dulu Ular tuh Nih Tidak ada tangannya ya Tidak dulu nih Tuh suara apa tuh Kayak lubrak-lubrak Di sana Kayak ini loh Airnya bergerak-gerak Bergerak-gerak Di sana tuh Astagfirullahaladzim Biseru banget Aduh Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nih teman-teman Kita tetap Kayak gini aja Kita nikmati Siosana dulu ya Nih Nah Kita buka dulu ya Karena dia Kalau ini tenggelam Bisa untuk ini Pegangan saya Saya pegangan apa ini Pegangan tim batu Batu ini Ya iya Setelah Misik Eh Kayak ada orang Tuh Itu Ya Allah Serem ini kan Nanti Nanti Kalau udah Bapak kita lari Kemana nih Lari kemana nih Aduh Nih Alah Kita lupakan aja dulu Jangan terlalu tegang Gini Hidup itu Jangan terlalu serius Relax Nikmati suasana Fitnes Supaya bisa Merasakan Rahmat Tuhan Kalau kita selalu Belum kondisi Kembali sungguhan Terus Nanti Tidak pernah Merasakan Rahmat Tuhan Nanti dikuasa Iblis lagi Nih Tengah-tengah nih Sampai sini Nih Nanti beli lagi Aja Beli lagi Aja Uang banyak Ya Rokok pun banyak Jadi ini Bukan sombong Tapi kita selalu Menganggap mudah Rejeki mudah Apa-apa mudah Gitu aja Karena Allah itu Sesuai Prasangka Hambanya Sesuai Anggapannya Anggapan kita Makanya Anggapannya mudah Gak usah mempersulit diri Kalau kita mempersulit diri Sampai nanti Akal beneran sulit Yuk Wah Apa ini Bapak Jom Apa ini Apa Seti-hati Ya makanya itu Setan itu yang selalu Gembrong sungguh dalam dirimu Ya makanya itu Bismillahirrahmanirrahim Misri Halo Gini loh Mana lah Mana Gak keliatan Itu Kayaknya Menenek Wah Ya udah Melan-pelan dulu Pelan dulu Pelan bagaimana Aku tadi kayak melihat rambut tuh Rambut bagaimana Ssit Ssit Ntar dulu Hati-hati Marah kita udah jauh ini Yoh Astagfirotin Hah Ini gelap sini Gelap Gelap Misri Wah Masih panjang banget lagi nih Takut ada jebakan Nanti disana Makanya Makanya tahu-kau tahu ada Orang ke bawah gitu Kita lihat Amjil ke bawah Nanti gimana Gak apa-apa ya Hati-hati ya Yuk Nah inilah Alam ini mengajak kita Untuk selalu adem loh Adem pikirannya Adem batinnya Tapi kitanya dungu Ya Dungu gak mudeng-mudeng Orang gak mudeng kan Tapi saya maklum Karena apa Banyak orang TK Masih TK Kalau dipaksakan muda Nanti mesinnya gembrung Makinnya panas Gembrung langsung lagi Kalau mesinnya panas Error Harus istirahat dulu Biar adem Kita pun nanti Istirahat supaya Enggak panas mesinnya Ya Ya Sampai dila Aduh Bagaimana Eh Eh Apa nih Tangan 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 Iya tuh 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 Eh Tangan siapa tuh Bagus aja tangan orang itu buat Ih loh Kayak pegangan tembok tuh Oh Sudah Sudah Nih 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 Di bawah itu tuh Sudah 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 Mudul 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 Jangan Jangan Eh Sudah Tidak tangan Gimana nih Itu perasaan saya Tepukan Sudah 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 Ya Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Tadi Tadi disini Ntar Tangannya nih Makanya Saya perasa Eh Eh Apa itu Eh Nggak Beneran Tadi kayak Bismillah Marbu Siapa itu Assalamualaikum Miss Punten Eh Tidak dulu nih Masuk Masuk kesini apa ya Eh Sini ini bukan Masuk kesini Tapi enggak lah Enggak apa-apa deh Oke yuk Buka disini buka lah Yuk Kelanjut lagi disini Aduh makin dalam nih Aduh Tenggelam saja nanti Aduh Nanti Enggak bisa Makanya pelan-pelan dulu Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Kita bisa meresap suatu bahasa alam yang luar biasa Jadi pada pengalaman tadi Kita bisa meresap di dalam kuah yang indah Yang kedua ada airnya Indah itu apa? Itu menghibur kita supaya batin tenang Dan air yang bening juga Supaya mengajak kita untuk selalu berposisi tenang Atau terasa tenang dulu Dan terakhir kita dikejutkan dengan sosok di dalam kuah Yang disitu ada kubangan air Seperti kali itu Yang awalnya dikira itu kayak hantu banyu Tapi ternyata itu adalah manusia Orang yang memang minta tolong Karena sudah dari anggapan dia Karena menemukan benda seperti itu Nantinya akan terjadi seperti ini, seperti ini Maka dari itu dia negat untuk menebusnya Untuk disitu terus sebelum ada orang yang mau menolongnya Atau yang menerima batu itu Tapi Alhamdulillah sekarang sudah tertolong Kita tinggal nunggu Tujuh hari lagi Karena untuk penyesuaian lagi Nanti bukuannya nanti akan sesuai seperti mula Maksud saya Itu saja terima kasih Mudah-mudahan kalian selalu terhibur Dan bisa mengambil sisi pohon hidup yang ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat murah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton